Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bandung TV Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Kita ketemu kembali Di acara Mbun Pagi Islam Memberi Solusi Alhamdulillah guru kita telah hadir Di tengah-tengah kita, Ustaz Kumaruddin Yang Beliau juga di Kemenang Kota Bandung Ya tadi? Kita akan mencoba membahas Mbun Pagi kali ini Tanggal 31 Agustus Di penghujung Agustus Kita akan coba membahas sebuah tema Kasih sayang, datangkan bahagia Marah Malah justru bikin menderita Wah ini luar biasa ini Karena akhir-akhir ini kita Di hadapkan Terutama di lain media sosial kita Banyak sekali kemarahan-kemarahan Umpatan-umpatan Yang justru bukan Justru bukan Malah mendamaikan Justru bukan Malah Apa Memberikan solusi Karena memang Rasul pernah mengatakan Latardo, latardo, latardo Jangan marah Jangan marah Jangan marah Sampai tiga kali ini Luar biasa Nanti kita akan bahas Pemirsa juga di rumah Kita masih line interaktif Di line kami Di 0227214 Atau di line WA-nya Pak Ustadz Di 081 394 248 284 09 Baik Pemirsa di rumah Kita akan langsung saja Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Wasyukur Alami Amillah Asyadu Alai Ilaha Ilallah Wah Dahula Syarikalah Wasyadu Anak Muhammad Abduhu War Rasuluh Allah Wasalli Allah Sedina Muhammad Do'al Alihi Wasohbihi Ajmain Amma Ba'adu Faya Yulhadirun Usikum Waya Bitafullah Fakud Faza Mutakun Hadirin Kau muslimin Bapak Ibu Mpun Pagi Islam Memberikan Solusi Dimanapun Berada Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Pagi Yang Berbahagia Saya Bersama Pak Masih Bisa Memang Bapak Ibu Semua Mudah Mudah Bapak Ibu Semua Dalam Keadaan Sehat Panjang Umurnya Murah Rizkinya Amin Salam Semoga Tetap Tercura Limpah Kepada Junjunan Alam Kang Nabi Muhammad Sallallahu Alahi Wasallam Hadirin Kau Muslimin Bapak Ibu Jumlah Rahim Allah Kasih Sayang Mendatangkan Bahagia Marah Marahan Justru Bikin Menderita Islam Adalah Agama Yang Mengajarkan Tentang Kasih Sayang Saking Pengen Pengennya Disayang Allah Memancing Sayangi Yang Ada Di Bumi Niscaya Penduduk Langit Menyayangimu Arrohimu Yarhamuhum Rohman Nah ketika Bapak Kau Muslimin Saya Termasuk Di Dalamnya Mengembangkan Mempertahankan Dan Terus Membiasakan Untuk Menyebarkan Kasih Sayang Maka Maka Bagian Dari Yang Harus Kita Pertahankan Karena Nama Sekaligus Sifat Zat Allah Yang Maha Pengampun Juga Disitu Ada Tertera Arrohman Arrohman Arrohim Adalah Nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Nah Zat Yang Satu Ini Dimana Kau Muslimin Meyakini Tidak Tuhan Selain Allah Dengan Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Harus Diimplementasikan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Dan Kita Mengasihi Dan Menyayangi Lintas Bangsa Lintas Suku Seru Sekalian Allah Kemudian Yang Kedua Islam Adalah Agama Yang Mengajarkan Kepada Penganut Untuk Menyebarkan Persaudaraan Persaudaraan Yang Disebarkan Oleh Kau Muslimin Sekali Lagi Tidak Dibatasi Oleh Warna Kulit Suku Bangsa Dan Agama Khusus Untuk Kau Muslimin Khusus Untuk Orang Orang Yang Beriman Persaudaraan Itu Diikat Oleh Dua Hal Pertama Adalah Darah Yang Kedua Adalah Akidah Maka Siapapun Mereka Asal Seorang Muslim Itu Bersaudara Persaudaraan Yang Diikat Oleh Seorang Muslim Itu Tidak Dibatasi Oleh Berbagai Macam Hal Kecuali Keyakinan Dan Kecuali Darah Dan Yang Paling Langgang Adalah Ikatan Akidah Kemudian Yang Ketiga Agama Islam Adalah Berkahnya Seluruh Sekalian Alam Seluruh Makhluk Di Muka Bumi Ini Kena Cipratan Nilai Ajaran Islam Sampai Sampai Dalam Beberapa Ribayat Al-Ghazali Mendapatkan Kemuliaan Dan Kehormatan Dihadapan Sang Pencib Ternyata Bukan Hanya Ilmunya Yang Membeludak Bukan Hanya Berbagai Macam Disiplin Ilmunya Yang Banyak Ketika Beliau Mendapatkan Perlakuan Itu Ternyata Satu Di Antara Sekian Banyak Penyebabnya Karena Beliau Membiarkan Seekor Lalat Meminum Darah Meminum Darah Meminum Tinta Yang Tengah Dan Sedang Dipakai Untuk Menulis Kitab Oleh Al-Ghazali Setelah Lalat Itu Kenyang Dan Terbang Maka Dibiarkanlah Dan Ternyata Kata Al-Ghazali Ketika Dia Menyampaikan Kepada Sahabatnya Dalam Suasana Mimpi Waktu Itu Itulah Penyebab Allah Mulihakan Saya Artinya Kasih Sayang Itu Memang Menorehkan Maha Penyayang Yang Maha Perkasa Allah S.W.T Kemudian Yang Kedua Ketika Bapak Kau Muslimin Saya Termasuk Di Dalam Kasih Sayang Hadirkan Bahagia Marah Justru Bikin Menderita Ternyata Rasul Menyebutkan Latagdob Walakal Janah Jangan Marah Bagimu Adalah Sorga Artinya Ketika Kau Muslimin Mampu Dan Siap Untuk Tidak Terjebak Kepada Episod Marah Marahan Bertengkar Baut Dan Lain Sebagainya Maka Ketika Itulah Walakal Janah Di Depan Sudah Ada Sorga Nah Ketika Seseorang Mampu Mempertahankan Dirinya Untuk Tidak Terjebak Kepada Hal Yang Sifatnya Marah Marahan Maka Sorga Di Dalamnya Ketika Terjebak Kedalam Marah Marahan Maka Penjara Akibatnya Masya Allah Nah Kemudian Yang ketiga Rasul S.A.W. Menyebutkan Laisyashadid Bisur'ah Bukan orang hebat Yang bisa mengalahkan orang lain Yang bisa mengalahkan musuh Dengan tangannya sendiri Sesungguhnya orang hebat itu adalah Orang yang ketika marah Dia mampu Mengendalikan marah Artinya Anugede Amakta Lain Saya Tetap Jelek Justru Yang bisa menahan Amarah Itu yang paling Baik Peluangnya bisa Kemampuannya Bahkan lebih Dari yang Sekedar Dia berikan Maka Ketika Dia Peluangnya punya Dan bisa Sekedar Yang Dia berikan Ternyata Mampu Dia bertahan Untuk Tidak Mengekspresikan Dalam Bentuk Marah Maka Itu adalah Orang yang Paling Hebat Itu adalah Orang yang Paling Super Dan Itu ramboknya Kesabaran Ramboknya Kesabaran Nah Kemudian Yang berikutnya Bahwa Orang yang Penyayang Akan bahagia Marah-marahan Akan justru Menderita Kata Nabi Siapa orang Yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah berkata Baik Atau Diam Artinya Disitu Perkataannya Sanggup Menyejukkan Sanggup Menentramkan Sanggup Memberikan Solusi Perkataan Yang bukan Hanya Bikin Apa namanya Bikin Terhujatnya Marah-marahan Terciptanya Pertikeyan Kemudian Hal-hal lain Yang justru Menjerumuskan Kepada Peperangan Baik Kelisan Maupun Persenjataan Baik Oleh Oleh karena itu Bersyukurlah Bapak Ibu Kau Muslimin Ketika Hari ini Kebiasaan Untuk Bertahan Untuk Tidak Pernah Marah Tidak Pernah Dan Tidak Mudah Tersinggung Karena Itu adalah Bekal Terbaik Untuk Mendapatkan Sorganya Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Marah Jangan Marah Bagimu Adalah Sorga Tapi Disitu Adalah Penjara Artinya Kalau Marah Untuk Kebenaran Boleh Tapi Kalau Marah Hanya Untuk Mengikuti Hawa Nafsu Ini Masalah Bukan Mendapatkan Keuntungan Malah Justru Derita Sepanjang Masa Maka Islam Adalah Ajaran Yang Mengedepankan Kasih Sayang Islam Ajaran Yang Mengedepankan Persaudaraan Dan Ajaran Islam Berkah Seru Sekalian Alam Maka Pantas Ketika Seseorang Bisa Menahan Marah Ternyata Itulah Orang Yang Paling Hebat Superman Islam Itu adalah Orang Yang Tidak Pernah Dan Tidak Sekaligus Menjadikan Dirinya Mudah Tersinggung Apalagi Menyebarkan Marah Komode Marah Marahan Baik Antara Satu Dengan Yang Lainya Atau Antar Suami Dengan Istrinya Atau Antar Warga Dan Lain Lainnya Karena Tidak Sedikit Yang Memancing Marah Itu Gara-gara Tong Sampah Boleh Itu Jadi Penyebab Marah Gara-gara Parkir Sembarangan Penyebab Itu Marah Tapi Ketika Kita Sadar Bahwa Itu Penyebab Derita Kita Sudah Menjadikan Diri Kita Lapang Dada Berangkat Dari Rumah Harus Siap Dengan Segala Resiko Ditabrak Atau Menabrak Kita Harus Saling Memaafkan Karena Itu Adalah Walakal Jannah Bagimu Adalah Sorga Nah Kemudian Ketika Bapak Kau Muslimin Sudah Berada Di Episod Aman Tidak Mampu Untuk Menyebarkan Perasaan Marah Maka Disitu Harus Pertahankan Karena Godaan Sekaligus Jebakan Setan La'an Tullah Terus Berlangsung Tidak Mungkin Dia Berdiam Dengan Kesabaran Tidak Mungkin Dia Berdiam Diri Dengan Tetap Yang Bersangkutan Di Dalam Posisi Untuk Tidak Menyebarkan Marah Karena Satu Saat Dia Akan Bisa Terjebak Kepada Marah Marahan Nah Marah Boleh Boleh Marah Tapi Marah Yang Kita Benarkan Menurut Ajaran Islam Sampai Nabi Menyebutkan Seorang Muslim Itu Adalah Haram Haram Darah Berarti Tidak Boleh Saling Bunuh Dan Mengalirkan Darah Seorang Muslim Itu Haram 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 Kehormatannya Artinya Tidak Boleh Saling Menjatuhkan Harga Diri Bahkan Marwah Dari Seseorang Dengan Orang Lain Seorang Muslim Itu Haram 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 Hartanya Tidak Boleh Seorang Muslim Mengambil Paksa Merampok Dan Lain Sebagainya Hartanya Orang Orang Islam Disitu Jelas Bahwa Perlindungan Ajaran Islam Terhadap Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Kehidupan Hormat Dan Kehormatan Terhadap Kehidupan Harta Dan Kekayaan Tidak Boleh Saling Jegal Tidak Boleh Saling Rampok Dan Tidak Boleh Saling Ngambil Kecuali Dengan Cara Yang Hak Tapi Kalau Sudah Sampai Dengan Cara Yang Tidak Hak Penyesalan Derita Bahkan Itu Menjadi Sebuah Warning Buat Kita Semua Itu Adalah Awal Azab Dan Murkanya Allah Subhanahu Maka Bersyukurlah Ketika Orang Tua Kita Mengajarkan Kepada Anak Anaknya Bertengkar Di Pekarangan Rumah Orang Tua Tidak Boleh Bantu Anaknya Justru Harus Saling Bantu Mereleinya Kuna Nye Cerik Usi Itu Yujing Mama Yujing Bapak Itu Bukan Hal Yang Bagus Artinya Disitu Ada Kesempatan Menanamkan Marah Marahan Harusnya Disitu Harus Ditanamkan Sifat Sayang Sayangan Jangan Bertengkar Kan Ini Saudara Kita Jangan Bertengkar Kan Kita Kalau Ada Perlu Sama Siapa Lagi Kalau Bukan Dengan Tetangga Kita Kalau Itu Sampai Bertengkar Kita Kan Malu Untuk Minta Pertolongan Dan Bantuan Artinya Disitu Awal Kehidupan Yang Nyaman Aman Tentram Ketika Nyaman Aman Tentram Itu Adalah Seseorang Sudah Kembali Kepada Dinul Islam Kasih Sayang Datangkan Bahagia Marah Marahan Justru Bikin Menderita Siapapun Dia Yang Bisa Menyebarkan Kasih Sayang Pertahankan Siapapun Dia Yang Bisa Menyebarkan Persaudaraan Lanjutkan Kata Baginda Rasul S.A.W. Telah Mengajarkan Ketika Beliau Begitu Nilai Marahnya Diuji Oleh Orang Orang Yahudi Beliau Berangkat Ke Masjid Tiba-tiba Beliau Diludahi Kemudian Pulang Dari Masjid Tiba-tiba Rumahnya Dilumuri Kotoran Unta Lamun Orang Itu Tiap Hari Amek Nabi Amek Ngedak Tapi Ternyata Rasul Enggak Tiap Langkah Kesekian Jepluk Diciduhan Pas Pulang Mimpin Salat Subuh Berjamah Ke Rumah Pintunya Sudah Dilumur Kotoran Unta Dia Bingung Dia Kaget Sampai Dia Bilang Siapa Ini Tapi Memang Orangnya Tidak Ada Cuman Dalam Beberapa Riwayat Disebutkan Bahwa Yang Berperilaku Seperti Itu Orang Yang Menanam Marah Dan Benci Kepada Banggina Rasul Muhammad Sallallahu Alih Wali Wasallam Nah Ketika Beliau Setiap Hari Mendapatkan Perlakuan Seperti Itu Beliau Sudah Tidak Lagi Marah Karena Dia Sudah Tahu Oh Berlumuran Kotoran Unta Nah Satu Hari Ternyata Dia Tidak Kena Ludah Dan Pintu Rumah Bersih Sekang Nabi Kamana Sieta Untes Tidak Dan Rumah Saya Pintunya Tidak Lagi Berlumuran Kotoran Unta Seletuk Diantar Sekian Sahabat Bilang Ya Rasul Kan Orang Itu Lagi Sakit Sekarang Lagi Sakit Ya Lagi Sakit Ijinkan Saya Kasih Tahu Saya Dimana Rumahnya Saya Akan Berkunjung Kesana Untuk Menengok Barangkali Sakitnya Perlu Pengobatan Akhirnya Berangkat Ke rumah Orang Yang Selama Ini Meludahi Orang Yang Selama Ini Mengotori Pintu Rumah Rasul Dengan Kotoran Unta Setelah Didapat Ternyata Orang Ini Lagi Berdikir Muhammad Gelo Muhammad Guru Dibunuh Muhammad Gelo Muhammad Guru Dibunuh Rasul Mendengar Perkataan Kitu Tuk Pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Tetap Dengan Wirid Akhirnya Rasul Mendekat Setelah Mendekat Kemudian Diusap Kemudian Diurut Dipijit Setelah Diusap Diurut Dipijit Dan Mendekat Ternyata Orang Ini Tertidur Kulas Tiap Hari Rasul Begitu Datang Kesitu Diusap Diurut Tertidur Diusap Diurut Tertidur Nah Selama Ini Orang Ini Memang Tidak Bisa Tidur Tapi Dengan Usapan Dan Urutan Yang Diberikan Oleh Sang Rasul Ternyata Menjadikan Dia Bisa Tidur Bulas Dan Nyenyak Nah Suatu Hari Ternyata Rasul Tidak Bisa Pergi Kesana Nyuruh Umar Tolonglah Saya Tidak Bisa Nyunguk Orang Itu Sekarang Bagian Tengok Orang Tersebut Kemudian Kasih Segala Sesuatu Yang Menjadikan Dia Tenang Akhirnya Umar Ini Yang Tahu Berlaku Orang Yahudi Itu Begitu Marahnya Kepada Rasul Dalam Pikirannya Kenapa Nyuruh Saya Kan Seorang Temerah Mental Akhirnya Pak Umar Berangkat Kesana Setelah Berangkat Kesana Ternyata Widi Dikirnya Masih Tetap Berbunyi Muhammad Gelok Muhammad Gudu Dibun Muhammad Gudu Premannya Keluar Preman Dan Sifat Premannya Muncul Akhirnya Pak Umar Diam Dengan Menahan Marah Huntunat Nabi Kakak Kerokot Kerokot Nah Setelah Itu Ternyata Apa Orang Yahudi Ini Bilang Siapa Yang Datang Ini Umar Tidak Pernah Ngomong Kemudian Orang Yahudi Ini Bilang Kalau Yang Datang Kemari Begitu Ngetuk Pintu Ucap Salam Langsung Usap Dan Urut Saya Selama Ini Saya Tidak Bisa Tidur Selama Ini Saya Terganggu Tidur Dengan Usapan Dan Urutan Orang Yang Kemarin Ternyata Saya Bisa Tidur Dan Bisa Nyenyak Tidur Umar Kaget Dengan Bibirnya Yang Tidak Terjaga Orang Ini Ternyata Rasul Masih Terus Memperlakukan Orang Yahudi Ini Dengan Penuh Kasih Sayang Urutan Dan Usapannya Menjadikan Dia Nyenyak Tidur Dan Melahirkan Ketenangan Akhirnya Umar Pun Beranjak Kemudian Mendekat Setelah Mendekat Diurut Diusap Karena Umar Itu Pereman Dan Jiwa Keperemanannya Muncul Ternyata Orang Yahudi Ini Komplain Ada Didinya Mencetan Ternyang Apa Mijit Apa Mukul Ini Tidak Enak Ini Tidak Nyaman Beda Dengan Pijitan Yang Kemarin Setelah Itu Kata Umar Emang Gimana Yang Mijit Kemarin Yang Mijit Kemarin Itu Penuh Kasih Sayang Sentuhannya Bagus Membuat Sayangan Tuk Dan Saya Selama Ini Tidur Gara Penyakit Ini Kemudian Kata Umar Kamu Mau Tahu Siapa Yang Kemarin Mijit Dan Mengusap Sehingga Kamu Bisa Tidur Ya Siapa Itulah Yang Kamu Wiridkan Muhammad Gelok Muhammad Harus Dibun Setelah Mendengar Perkataan Itu Si Yahudi Ini Langsung Bangkit Kemudian Dia Sujud Berucap Dua Kalimah Sahada Ketika Itulah Orang Yahudi Ini Masuk Islam Di Antara Catatan Yang Paling Penting Dan Perlu Kita Aktualkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Ternyata Tidak Marahnya Rasul S.A.W. Bukan Berarti Tidak Bisa Marah Tapi Justru Tidak Marahnya Rasul S.A.W. Melahirkan Hidayah Bagi Kita Marahnya Bapak Ibu Saya Semua Bukan Melahirkan Hidayah Malah Justru Petaka Dan Penyesalan Dan Musibah Latagdob Walakal Jannah Kata Nabi Jangan Marah Jangan Marah Karena Di Depan S.A.W. Oke Tad Tadikan Sebenarnya Marah Yang Diajarkan Atau Marah Boleh Nggak Sih Tapi Nanti Kita Ngecoba Tad Baik Pemirsa Di Rumah Lanjut Lagi Kita Akan Lanjut Coba Lagi Lanjut Setelah Melihat Beberapa Pesan Berikut Silahkan Aduh Pusut S.A.W. Bambu Hits Informasi Seputar Musik Terbaru Dan Penampilan Terbaik Dari Berbagai Band Dan Musisi Di Kota Bandung Saksikan Bandung Hits Setiap Jumat Pada Pukul 16 Waktu Indonesia Barat Hanya Di Bandung TV Baik Pemirsa Di Rumah Kita Akan Lanjut Lagi Ke Pembahasan Bahwa Marah Akan Kasih Sayang Akan Mendapatkan Rahmat Bahwa Marah Itu Akan Mendatangkan Musibah Sebenarnya 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 Hampir Setiap Hari Kehidupan Kita 24 jam Dari Mulai Bangun Tidur Kemudian Sampai Tidur Kembali Ada Sajalah Hal Yang Membuat Jengkel Minimal Jengkel Kecewa Kesel Dongkol Jelimet Jelimet Bisa Marah Apalagi Dengan Keruutan Yang Sekarang Jangan Kita Telat Membahas Pesan WA Saja Kena Marah Orang Bisa Jengkel Padahal Bisa Juga Karena Sinyalnya Jelek Atau Sedang Ibuk Atau Sedang Memprioritaskan Hal Yang Lain Yang Dirasa Bagi Dia Lebih Urgen Lebih Penting Misalkan Keluarga Yang Lain Lain Tetapi Media Sosial Kita Menggambarkan Bahwa Masyarakat Itu Mudah Sekali Terpancing Mudah Sekali Hal Tersulut Bahkan Bisa Jadi Yang Perkara Kecil Bisa Menjadi Perkara Besar Nah Gimana Apakah Ada Hal Tertentu Yang Marah Itu Bisa Dibolehkan Coba Baik Bapak Ibu Semuanya Pemirsa Bandung TV Islam Memberikan Solusi Jadi Ketika Kita Bisa Memprioritaskan Diri Untuk Tetap Sekaligus Mampu Mengendalikan Agar Tidak Marah Memang Banyak Sekali Rumus Yang Diberikan Oleh Sang Baginda Rasul Soasalam Sekalipun Dalam Tanda Kutip Marah Itu Hal Yang Wajar Dan Itu Adalah Manusiawi Serta Fitrah Dan Fitrah Serta Manusiawi Itu Marah Yang Dibenarkan Tentunya Nah Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Berbangsa Dan Bernegara 24 jam Pasti Dalam Waktu 24 jam Itu Setiap Hari Pasti Dan Yakin Kopi Telat Amek Istri Kak Tidak Beres Marah Itu Hal-hal Yang Biasa Nah Marah-marah Yang Sifatnya Kecil Yang Tidak Bisa Menimbulkan Resiko Yang Patah Itu Bisa Hapus Dengan Istighbar Ternyata Istighbar Itu Bukan Hanya Menghapuskan Dosa Tapi Juga Mendatangkan Rizki Surah Nuh Ayat 11 Sampai 14 Surah 11 Surah Nuh Ayat 12 Jadi Rizki Itu Datang Dengan Istighbar Dosa Itu Hilang Dengan Istighbar Termasuk Yang Mendatangkan Marah Itu Adalah Ketika Kita Menjadikan Marah Tidak Terkendali Bagaimana Kita Bisa Mampu Mengendalikan Dan Bisa Menyalurkan Marah Ini Yang Pertama Marah Yang Dibenarkan Seorang Hakim Maka Mencercar Apa Itu Pasien Terdakwa 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 Kalau memang Asa usul Masalah yang Dijadikan sebagai Yang melilitnya Itu tidak Diketahui Nah setelah Tahu dan terang Benderang Permasalahannya Semua Semua orang Bisa Memaklum Oh iya Begini Dan Begitu Wajar Kalau kita Konfirmasi Wajar Kalau kita Tabayun Kenapa Dia bisa Marah Dan cepat Marah Oh dia Marah Dan cepat Marah Karena kemarin Ada Satu dan lain Hal Kehormatan Keluarga Dan agamanya Dilecehkan oleh Satu dan keluarga Orang lain Wajar Itu Marah Dan itu Marah Yang Benar Dan ketika Kita punya Kesempatan Untuk Marah Marah Yang sesuai Dengan Ada dulu Di Pakistan Kalau tidak salah Seorang Anak muda Yang Membunuh Hakim Karena Sang Hakim Itu Dalam Predoy Dalam Pernyataannya Ketika Menyidang Beberapa Kasus Disitu Menyematkan Kalimat-kalimat Yang menghujat Rasul Muhammad S.A.W. Baru beres Sidang Tiba-tiba Anak muda Ini langsung Menghunuskan Pisaunya Dan Meninggal Dunia Ternyata Respon Ini Begitu Positif Dari Keluarga Kaum Muslimin Khususnya Umat Islam Pada Umumnya Sehingga Ketika Anak Ini Ditembak Oleh Aparat Justru Yang Menyulatkannya Sampai Jutaan Orang Ini Benar Marah Yang Dikatakan Kemarahan Yang Benar Artinya Yang Ketika Dia Marah Itu Bukan Marah Berdasarkan Hawa Nafsu Apalagi Hanya Membela Diri Bukan Marah Yang Sifatnya Harga Dirinya Terjemar Tapi Disitu Marahnya Karena Agama Allah Dilecehkan Maka Disitu Nilainya Bukan Marah Lagi Jihad Nah Gimana Caranya Untuk Bisa Mengendalikan Marah Tadi Yang Disebutkan Pertama Kata Nabi Disebutkan Ketika Kau Muslimin Bapak Ibu Saya Semua Lagi Marah Lagi Berdiri Marah Nah Ketika Berdiri Marah Kata Nabi Segera Duduk Amok Ketika Berdiri Sekuriti Amok Kisah Kandung Parkir Semarang Nah Pak Sekuriti Atau Saya Ataupun Siapapun Lagi Marah Segera Duduk Kata Nabi Duduk Karena Dengan Cara Duduk Marah Akan Segera Redak Amok Masih Marah Masih Jelamat Kata Nabi Kalau Marah Masih Ada Ketika Duduk Langsung Berbaring Berbaring Saja Insya Allah Marah Bencimu Dendam Akan Hilang Nah Setelah Itu Kata Nabi Lamun Kertidur Berbaring Masih Juga Marah Kata Nabi Segera Ambil Duduk Sebab Marah Itu Datang Dari Setan Sedangkan Setan Tercipta Dari Api Sedangkan Api Hanya Bisa Padam Oleh Air Maka Bersegeralah Duduk Nah Bapak Ibu Semu Berdiri Duduk Berbaring Dan Ngambil Air Wuduk Itu Solusi Jitu Yang Diajarkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Nah Bagaimana Kalau Di Luar Sana Marah Bapak Ibu Saya Boleh Enggak Boleh Untuk Beberapa Hal Pertama Membela Diri Dalam Pengertian Kita Berkeyakinan Tiada Tuhan Selain Allah Ataupun Siapa Sajalah Agamanya Apa Kalau Agama Bapak Ibu Siapapun Agamanya Sudah Diledek Dan Dihina Oleh Orang Lain Sebagai Penganut Setia Dan Sebagai Sosok Yang Paling Bertanggung Jawab Adalah Dia Yang Harus Membela Sekaligus Mengangkat Marwah Kehormatan Agamanya Itu Sendiri Dan Itu Dalam Ajaran Islam Dibenarkan Dan Itu Dalam Ajaran Islam Dianggap Jihad Cuman Sayang Ketika Kita Menyebarkan Jihad Dan Lain Sebagainya Kalau Bung Tomo Dengan Kalimat Takbir Jelas Musuhnya Pahlawan Toha Dengan Kalimat Takbir Juga Jelas Musuhnya Adalah Orang Orang Imperialis Dan Kolonialis Allahu Akbar Allahu Akbar Ada orang kan Didi Takbir Didi Takbir Para Seah Sarwa Ngucapkan Takbir Nah Ini Yang Harus Dicegah Artinya Musuh Kita Jelas Bahwa Musuh Kita Itu Bukan Saudara Kita Bukan Orang Tua Kita Bukan Pemimpinan Kita Bukan Atasan Kita Musuh Kita Itu Jelas Kemiskinan Kebodohan Keterbelakangan Permusuhan Kemudian Pertengkaran Itu musuh Bersama Maka ketika Musuh ini Sudah bisa Kita Jinakan Kayaknya Janji Rasul Assalam Islam Sebagai Berkah Seru Sekalian Alam Akan Dirasakan Kebencian Puncak Kebencian Marah Puncak Kemarahan Itu Berawal Dari Marah Dan Benci Tapi Ketika Dia Mempelajari Dinul Islam Biasanya Berakhir Dengan Dua Kalimah Sahada Oleh Karena Itu Berhusnuzun Lah Kepada Allah Dan Berhusnuzun Lah Kepada Mahluk Allah Maka Ketika Bapak Ibu Berhusnuzun Kepada Allah Dan Mahluk Insya Allah Meredakan Marah Artinya Memang Apa Tadi Kalaupun Kita Mau Marah Pertama Koridornya Harus Tepat Saratnya Juga Harus Harus Ada Dulu Kemudian Selain Itu Juga Musuhnya Harus Harus Jelas Juga Jadi Jangan Sampai Banyak Juga Di Media Sosial Kita Kemarin Kemarin Itu Dengan Kasus Jadi Ketika Sesuatu Memarahi Memarahi Ininya Kemudian Yang Itu Juga Saya Juga Sama Muslim Sama Kalimantah Kan Ini Juga Jadi Bingung Jadi Malah Jadi Jangan Sampai Kita Karena Penyakit Kita Dari Dulu Dari Jaman Benar Benar Dari Dari Dulu Mudah Sekali Di Dari Domba Mudah Sekali Dibentur Bentur Kan Bisa Saja Juga Isunya Juga Isu Agama Yang Paling Sensitif Kan Isu Agama Apalagi Kita Ketika Disentil Sedikit Saja Udah Langsung Demikian Apa Respon Kita Demikian Luar Biasa Membeludak Membeludak Luar Biasa Baik Kita Lanjut Lagi Karena Masih Ada Kira Kira Satu Segmen Kedepan Pemirsa Di Rumah Kita Akan Coba Tanya Jawab Dari Ada Beberapa Pertanyaan Netizen Yang Kita Coba Kita Lanjut Lagi Selah Silahkan Pemirsa 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 Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pake Nusantara Siben. Hah, Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo, beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision! Terima kasih telah menonton! Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pake Nusantara Siben. Hah, Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo, beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision! Baik, pemirsa di rumah. Satu segmen terakhir kita akan coba bahas. Ini menarik ya, karena makin kesini kan masyarakat kita, hampir semua civil society gitu ya. Masyarakat umum kita, bahwa marah itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya. Bahwa marah itu sudah sesuatu yang menjadi hal yang biasa saja gitu ya. Umpatan-umpatan makin di media sosial, jempol kita begitu dengan sangat-sangat santai, sangat kita. Padahal efeknya media sosial itu, dengan tulisan itu, itu akan terbaca gitu. Bahkan itu akan tertulis itu bisa. Kalau orang tidak mendelete yang lain-lain, itu akan kita menjadi jejak digital kita gitu ya. Ini luar biasa ya, ada orang yang semakin cuek, ada orang juga semakin, media sosial ini semakin hati-hati untuk mengeluarkan sesuatu statement. Karena ya itu tadi tadi, efek yang kepanjangnya luar biasa. Yang repotnya ketika anak cucu turunan kita, kalau mengetahui, misalkan yang lain-lain kan, oh ternyata demikian. Kita akan, saya akan mencoba menanyakan gini tadi. Kan akhir-akhir ini, apa, banyak juga pemuka agama yang, yang dinas, apa, yang diiniin, bahwa, bahwa seolah-olah gitu tadi ya. Membela agama itu, memang keharusan, tetapi, kalaupun memang dengan marah, misalkan gitu ya. Karena tujuannya merasa benar, marah pun juga tidak jadi masalah gitu, Ten. Nah ini gimana, Ten? Oh iya. Dengan cara marah, terlepas tujuannya benar, tetapi jalannya juga harus dengan marah, ini gimana, Ten? Iya. Baik, Bapak, Ibu, Jamar Rahimahkumullah, Pemirsa Bandung TV, Mbun Pagi Islam memberikan solusi. Marah itu disebut dengan, ada merodok bisyai, tidak ridoknya terhadap sesuatu gitu ya. Masya Allah. Biasanya kalau tidak ridok terhadap sesuatu, awal permasalahan. Masya Allah. Bahan bakar naik amal, harga pasar naik marah gitu. Anak nilainya jeblok, marah lagi. BBM besok itu, pertanggal satu itu, sudah naik ya? Udah naik, insya Allah. Udah luar biasa ya, gitu. Nah ini juga kan bagi kita semua itu, udah di tengah kondisi masyarakat kita itu ya, Cibatat. Ada merodok bisyai, jadi tidak ridok atas segala sesuatu. Artinya ketika kita terpancing untuk marah, boleh nggak Ustadz marah? Ada nih netizen yang nanya iseng ya. Boleh nggak nih Ustadz marah? Atau boleh nggak pimpinan marah? Atau boleh nggak seorang direktur marah? Boleh nggak seorang jenderal marah? Boleh nggak seorang nabi dan rasul marah? Marah itu ternyata ada dua, yang terpuji dan yang tercelak gitu ya. Ketika marah yang sifatnya untuk menenangkan, sifatnya untuk menjadikan kembali kepada jalan yang benar, arah rinsap gitu. Kembali kepada harga yang normal, dan lain sebagainya. Maka itu sesuatu yang harus perjuangkan dan harus kita dukung. Tetapi ketika justru menjermuskannya kepada perpecahan, ketidakpercayaan, dan ketidaknyamanan, maka itu harus segera dievaluasi. Harus segala diintrospeksi. Bahasa Al-Qurannya, Ikro kita baka kapa binapsika yaumma alaika hasibat. Bacalah kitab amamu, bacalah marahmu, gitu ya. Dan cukuplah dirimu sendiri yang menilainya. Apakah marahnya itu mendatangkan? Bahagia atau justru bikin masalah baru? Maka jelas kasih sayang datangkan bahagia, marah-marahan justru bikin menderita. Jangan menderita, jangan bikin menderita dengan marah yang sempret, gitu ya. Senal, pegat, sama DKM. DKM, nah dicari, kan? Itu kan gak lucu, gitu ya. Sementara kita marah-marahan, banyak yang harus kita marah terhadap diri sendiri. Dimana sedora kita, sahabat kita, masih banyak yang kekurangan sandang, pangan, dan papan. Energi kita habis dengan marah. Luar biasa. Energi kita habis dengan satu dan lain hal yang kurang bermanfaat. Kita arahkan sifat dan potensi marah ini kepada yang positif. Amek ya saya, ma. Nges lah, saya sama, mending pinuhan ATM, pasti mal amek, gitu ya. Marah nih saya, ma. Udah, kalau saya marah dibungkus dalam kalimat, Berlomba-lomba dalam kebaikan, daripada berlomba-lomba dalam kemarahan, gitu ya. Nah, Bapak-Ibu hadirin kaum muslimin, pemirsa Bandung TV yang dirahmatkan subhanahu wa ta'ala. Jadi, marah itu ada dua yang terpuji dan yang tercelak. Apa itu marah? Adamu rodo bisay, yaitu tidak setujunya dengan sesuatu. Jadi, ketika sesuatu itu tidak disetujui, Kalau memang kita sudah punya perwakilan, Perwakilan. Pak RT, kita kasih tau kan dan ngobrol sama Pak RT, Atau Pak RW. Kalau berbangsa dan bernegara, mungkin perwakilan kita adalah DPR dan MPR. Bisa disampaikan dan bisa disalurkan aspirasi kita ke situ. Hanya yang jelas, ketika hasilnya seperti apa, itu bukan kewenangan dan bukan cita-cita kita. Hanya sekedar ikhtiar. Hanya sekedar berusaha. Yang namanya usaha dan ikhtiar sampai titik darah penghabisan harus tetap dilakukan. Hasil nama kumahagusti Allah SWT. Maka ketika kita mampu, justru bisa dan sekali gol, Apa yang kita perjuangkan? Siapa orang yang menunjukkan kebenaran, maka pahalanya, Dia bahkan memperoleh sesuai dengan orang yang mendapat petunjuk itu. Dan tidak pernah dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu mampu-mampunya menahan marah, Pertahankan dan terus wariskan. Karena marah itu bikin derita, kasih sayang itu bikin bahagia. Minimal, kalau istri kita atau suami kita dipuji oleh istrinya, kan itu bahagia. Wah si Bapak kasep, ayo nama, tiap malam Jumat, kan atau hansi etat? Masya Allah. Tapi kalau bahasanya nyelon, Nah hari mama, bikin derita, bikin goreng patut, marah ma, pasti marah. Rumah tangga tidak bisa hancur, kehidupan tidak singkron. Oleh karena itu, Nabi bilang, Jangan marah, di depanmu adalah sorga. Rumah tangga kan sorga, kata Nabi. Baiti, janati, rumah tanggaku adalah sorgaku. Siapa yang bisa menciptakan rumah tangga sorga, Di antaranya adalah kepala rumah tangganya tidak mudah, marah. Seetik-etik, pedah cahit itu ngocor, amek. Balaunya telat marah. Pakaian tidak ada istri, kak. Sama marahnya. Jadi marahnya itu ada levelnya. Level satu, level dua, level tiga. Kan itu berbahaya. Dalam kesehatan juga itu bisa bikin kita daun. Makanya Nabi bilang, Jangan marah, entang amek. Entang amek. Sampai tiga kali itu. Sampai tiga kali. Lata globe, para dada miraran. Entang amek, entang amek, entang amek. Nabi sampai bilang tiga kali. Artinya apa? Di situ ada peluang kesehatan, di situ ada peluang derita. Dengan marah bisa datangkan bahagia, atau justru dengan marah bisa menjadikan kita menderita. Daripada menderita, kita pilih saja. Bahwa kesisa yang mendatangkan bahagia, marah-marahan bikin derita, milih yang mana? Apalagi tadi kalau membuat keputusan ketika sedang marah, membuat kebijakan, misalkan para pemimpin kita, membuat keputusan dengan kondisi sedang marah, itu pasti side effect-nya luar biasa, kan? Jadi ada sesuatu yang malah-malah tidak, malah tidak, ya malah tidak kondisi sedang marah, tidak kondisi sedang marah. Berbiasa ini. Iya. Jadi ketika kita sudah berada di performen yang sangat menentukan, performen itu bisa berdampak positif, dan bisa berdampak negatif, bahkan bisa berdampak luas, positifnya Alhamdulillah, tapi kalau berdampak negatif, itu Na'udzubillah. Maka sekali lagi, keputusan yang Bapak Ibu saya ambil, dikala keputusan itu sangat penting, kata Nabi, jangan diambil pada saat kalian sedang marah. Bahkan hubungan suami istri, namun gede amek, namang gena. Lahir budaknya pasti gede amek, mudah menyebarkan fitnah. Sebab itu ada kan doanya, ketika kita menghubungan suami istri, itu doanya ada. Untuk apa? Menjegal. Bilih bisi dalam hubungan suami istri itu, ada sesuatu yang terselip, yaitu unsur marah. Bagus kalau dia buduk dulu, bagus kalau dia sholat dulu, bagus kalau dia pemanasan dulu, bagus kalau dia baca doa. Kenapa? Seluruhnya itu bukan apa-apa. Karena planning sekaligus proyek terbesar dari seorang ayah dan ibu adalah suatu saat mampu melahirkan seorang anak yang solehan. Anak-anak yang soleh membanggakan, anak-anak yang soleh yang membawa perubahan buat diri keluarga, bangsa, dan negara. Dan sosok yang bersangkutan, itu bisa melahirkan sosok yang membanggakan bangsa dan negara, bukan sosok yang dibikin dengan cara yang marah. Pasti dengan cara yang penuh kasih sayang. Bikin roti, kan mau ngadon lah, bikin adonan, mau amek, beres semua. Adonan roti diubuk waktu itu, beres di baledogen, kan ugawe kan mal angges. Tapi kalau dielus penuh dengan kasih sayang, penuh penghayatan, adonan nastar diusap, terus pakai minyak, macam-macam, masuk ke dalam ininya, kan nyaman. Tapi dengan amek-amekan, gerusak-gerusuk lain sebagainya, itu pekerjaan tidak bakalan pernah beres, bahkan hasilnya mengecewakan. Kalau sudah kecewa, biang permasalahan. Dan disitulah pada puncaknya, terjadi perkelahian. Perusahaan bangkrut, rumah tangga, hancur, hubungan sosial pun renggang. Kata Nabi, sayangi dirimu, sayangi orang lain, nisaya sang penyayang, zat yang maha penyayang, bakal menyayangi dirimu sendiri. Arrohimu, yarhamuhumur, sayangilah, nisaya zat yang maha penyayang, bakal menyayangi dirimu sendiri. Asra'ulhoir, sawabalbirri, wasilaturahmi. Perkara yang cepat mendatangkan kebaikan adalah, silaturahim, dan silaturahim itu ada kalimat arrohim, yaitu, bumbu-bumbu persaudaraan, yang dipuncaki dengan nilai-nilai kasih sayang. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, tidak pernah pilih kasih, dan kasih sayang tidak pernah terbilang. Siapapun yang beriman kepada Allah, siapapun yang takat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, tetap kena kasih sayangnya. Erek ayah anu ngamuk, Erek ayah anu ngadukun, Erek ayah anu mitnah, lain sebagainya, biarkan saja kita konsentrasi di jalan yang berat. Karena dengan kasih sayang, hadirkan bahagia, dengan musuh-musuhan, berakhir dengan petaka. Mau milih petaka, atau mau milih bahagia. Untuk petaka, pengorbanannya tetap ada, untuk bahagia, pengorbanannya juga tetap ada. Sama-sama ada pengorbanan, mending mengambil bahagia. Oleh karena itu, Islam adalah ajaran yang mengajarkan tentang kasih sayang. Islam adalah ajaran yang mengajarkan tentang persaudaraan. Berkah Islam seru sekalian alam. Kalau dia tidak marah, hijau rano bumi. Kalau dia tidak marah, keputusannya bakal menyenangkan, menenangkan, dan menjadikan warga negara semangat, dalam mengarungi kehidupan. Beda dengan berita sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit bikin marah. Itu warga negara hirup hentu, boro-boro gemuk, boro-boro sehat. Malah justru jantungan, dan penyakit-penyakit berbahaya, pasti bakal berdatang. Oke. Luar biasa pemirsa di rumah ini. Kita mencoba membahas, kajian tema tentang berbahagia. Karena, apalagi akhir-akhir ini, di media sosial kita, di televisi kita, hampir nyaris dua bulan, melihat, kita juga kemarahan, dengan kasus, luar biasa. Semua pemirsa di rumah, juga pasti tahu, hampir menjelang dua bulan ini, luar biasa, kita menjadi, tersedot energi kita, melihat ini, yang ternyata, membuat mata kita, menjadi terbuka. Baik, sayang sekali, pemirsa Bandung TV, embun pagi, kita telah berakhir. Mudah-mudahan, kita rabu depan, kalau ada umur, kalau ada waktu, kita bisa ketemu kembali. Tad, silahkan Tad, ada konklusi sama kasih, doa Tad. Baik, baik Bapak Ibu Semua, yang di Rahmat Allah SWT, embun pagi, Islam memberikan solusi. Perjuangkan terus, dan teruslah berjuang, pertahankan terus, dan teruslah bertahan, untuk tetap memelihara, dan menjaga, kasih sayang, dan jangan sekali-kali, terjebak kepada marah-marahan. Karena marah-marahan, bikin bencana, kasih sayang, bikin bahagia. Saya mau undur diri, banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf saya, Insya Allah, dalam kesempatan, dan waktu yang akan datang, atas takdir Allah SWT, mudah-mudahan, kita bisa bertemu kembali, dalam keadaan sehat, untuk selamanya, dan untuk seterusnya. Khusus buat guru kita, Pak Muntar Olin, mudah-mudahan, segera sembuh, seperti sedia kalah, dan Insya Allah, pada waktunya, kembali bisa menyapa, Bapak Ibu Pemirsa, Bandung TV semuanya. Akhirnya, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan, segala usaha, dan ikhtiar kita, untuk menjadi orang terbaik, dihadapan Allah SWT, harus terus kita perjuangkan, dan harus terus kita, keluarakan, buat diri dan keluarga kita. Inna Allahumma laikati, salu'ala nabi, ya'ayu'ala zina'ammanu, salu'ali wa salimu, taslima, Allahumma salli'ala sedida Muhammad, wa'ala'ali wa sahabati ajma'in, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Hamdan Naimin, Hamdan Syakirin, Hamdayu'abina, Amwayukapi, Masjidah, Allahumma laqal hamdu, kama yang bagi, lijalali, baji, kawa'adimi, sultanik, Allahumma gbir, lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minum wal ammat, bi rahmatika, ya'arhaman rahimin, Allahumma inna nas'aluka maulaji, wa khairul mahraji, bismillahi walajna, wa bismillahi khurajna, Allahumma gbir lana dhunubana, wa wasi'lana fi dharina hada, Rabbana ptah bainana, wa baina qawmina bilhaqi, wa angta khairul fatihin, Rabbana angzil alayna, ma'idatam mina sama, takunulana'idali awalina, wa akhirina, wa ayataminka warzukna, wa angta khairul rajikin, Allahumma inna ka'apu mungkarim, tuhibul afwa'afa'fu'ana ya'karim, Rabbana atina fi dunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wa kina azabannar, subhanahu wa rupika robbil izati amayasipun, wassalam alamun salim, walhamdulillahi rabbil alamin, hadurnuhun, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Amin, baik pemeriksa dirumah ya, kita ingin,